Masa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Marahini Sricuh dengan sejumlah pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku Utara saat menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu siang. Sementara itu, sejumlah petugas gabungan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mulai mengeliminasi hewan penular rabies. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Aksi unjuk rasa dugaan kasus korupsi di depan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada Rabu siang ricuh. Masa aksi terlibat adu mulut dengan sejumlah pegawai Kejaksaan. Kericuhan terjadi setelah masa yang berupaya membakar ban bekas di depan pintu masuk Kejaksaan Tinggi dihalangi beberapa pegawai. Polisi yang mengawal aksi langsung melerai kedua belah pihak. Dugaan kasus korupsi anggaran makan minum saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang sudah memeriksa 56 orang saksi. 30 hektare hutan dan lahan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terbakar sejak Sabtu 20 April. Api yang membakar hutan ini baru bisa dipadamkan pada selasa malam. Rabu siang, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Natuna, Zulhepi, mengatakan, ada 30 hektare hutan dan lahan yang terbakar dalam turun waktu lebih dari 3 hari. Pihaknya menduga kebakaran terjadi karena warga ingin membuka lahan. Sejumlah petugas gabungan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sika NTT mulai mengeliminasi sejumlah hewan yang diduga tertular virus rabies sejak selasa lali. Aksi eliminasi juga dilakukan ke hewan peliharaan yang ditemukan masih berkeliaran bebas. Petugas juga melakukan aksi vaksinasi bagi hewan peliharaan warga untuk mengantisipasi penyebaran rabies. Pada Rabu, pemerintah Kabupaten Sika telah menyiapkan seribu dosis vaksin rabies. Masyarakat yang memiliki hewan penyulur rabies diimbau ikut serta dalam upaya pencegahan virus rabies serta melakukan eliminasi mandiri jika menemukan gejala pada hewan peliharaannya. Tim Liputan, CNN Indonesia